Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan kembali Dengan menggunakan boost sun mag Yang untuk bodinya menggunakan bodi jet boost 5 SZD single glass Ditopang dengan sasis Hino RM280 Nah untuk modnya sendiri ini dari ASCKFM yang statusnya adalah sell Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup Nanti untuk kredit dari liverynya saya tulis di kolom deskripsi Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman, kita sudah berada di terminal Semarang Ini ceritanya Dan ini kita melakukan perjalanan siang hari Yaitu di pukul setengah 11 siang Dan seperti ini untuk bodi luarnya Menggunakan AC model Songzi Dan untuk velgnya menggunakan alkohol ya Tentunya sangat cakep sekali Nah busit ini kan sudah di update ke versi terbaru ya Yaitu ke versi 4.2 Dan mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengupdate Dan juga ada yang belum mengupdate ya teman-teman Nah ya kita tunggu saja Nanti beberapa minggu Apakah busit ini akan ada update kembali Karena kan biasanya kalau sudah di update Misal di busit versi 4.1 Biasanya itu kan ada update-an lagi ya Misal 4.1.2 atau 4.1.3 Misal seperti itu ya Jadi kita tunggu saja Apakah nanti ada update-an terbaru lagi Nah untuk sementara itu Code name atau mode OBB itu sudah pada release ya Salah satunya adalah mode OBB Yang biasanya itu ada setelah busit ini update ya Karena busit sekarang itu kan sudah tidak lagi support OBB ya Karena mengingat yang ngoprek atau yang biasanya mengedit ya Tanpa izin itu kan banyak banget ya Yang namanya Code name Jadi untuk Maliu itu kan Membatasi dari Pemain Supaya untuk bermain busit ORI ya Nah salah satunya Dengan adanya Aplikasi tanpa OBB Namun untuk sekarang itu Perlu adanya ini ya Update-an untuk mode Jadi tidak hanya mode Code name saja yang harus diupdate untuk kendaraannya Namun untuk mode itu sekarang itu Wajib diupdate ya Karena Sekarang itu sudah ada fitur namanya Pemisahan antara body luar dan juga body dalam Di dalam sebuah mode gitu ya Nah karena adanya fitur tersebut Sehingga nanti untuk bug dari di interior sebuah mode itu bakalan akan tidak ada gitu ya Namun untuk minusnya mungkin untuk cahaya yang akan masuk ke body itu menjadi lebih sedikit gitu ya Jadi tidak seperti yang sekarang yang kita gunakan di 412 Itu mungkin nanti akan fiturnya seperti ini Busit versi 371 ya Itu untuk bayangannya belum bisa masuk ke dalam interior Jadi nanti untuk body luarnya bisa Ini bayangan itu masuk ke eksterior Namun tidak bisa masuk ke interiornya Jadi seperti itu ya Dan entah nanti apakah ada update untuk mode-mode cell ya Seperti dari AC level atau yang lainnya Jadi karena kan ini juga banyak banget ya Mode yang rilis di bulan ini gitu Salah satunya adalah Jetboost 5 series dan juga EXA di SR3 ya Yang teronton maupun non-teronton gitu ya Jadi kita tunggu saja Semoga saja itu Ada berita bagus ya Seperti update tahun Karena kan Busit sekarang itu kan Udah ini ya Fitur Jadi Untuk mode lawas Ya Gimana ya Ya mungkin Disayangkan ya Sudah Gak bisa dimainkan mungkin ya Karena kan Kalau gak ada update ya Interior masih ngebug gitu ya Apalagi mode-mode cell yang dulu itu Seperti Mode-mode lawas Seperti Avanti dari ASK FM Atau Mungkin yang lainnya gitu ya Itu mungkin bakalannya Udah gak bisa digunakan gitu ya Sebenarnya bisa Namun Ada bug ya Jadi seperti itu Mungkin Maliu Itu Bisa mengusahakan lah ya Namanya fitur Bisa aktifkan Dari sebuah fitur Yang bisa Jika playa itu Tidak bisa Atau tidak Pengen mengaktifkan fitur kotor Maupun banyak Bisa diadakan Non off On off Dari Di Settingan Itu ada Game Namanya Bukan Ini ya Board Truck Driving Simulator Yang Dari Brazil Itu Mode-nya itu Game-nya Bisa di non-aktifkan Untuk fitur tulang Maupun fitur Demik ya Jadi itu Mungkin Membantu Pemain Misal Pengen Kendaraannya Itu Perfek 100% Jadi bisa Di non-aktifkan Atau Di Aktifkan Gitu Tidak Menghilangkan Dari sebuah Fitur Oke Mungkin Cukup sekian Video yang Bisa Saya Samaikan Kurang Lebih Njaman Maaf Akhir Kata Saya Chris Tian Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mania Buzit Hum Terima kasih telah menonton!